hai oke Wimbroo selamat datang kembali di channel saya kali ini kita mau unboxing antena HF all-band ya antena matcher dari ICOM tipenya MN100 ada yang MN100 ada yang MN100L sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya oke ini termasuk new old stock ya saya dapat harga juga lumayan murah daripada harga aslinya saya nggak tahu kenapa murah cuma ya ini berarti rezeki saya jika memang bener ini antena matcher dari ICOM MN100 kalau yang saya baca yang MN100L itu dia untuk monopole maksudnya antenanya cuma satu ya kalau yang MN100 bisa dari dua sisi bisa satu sisi nanti kita coba lihat ini lumayan berat langsung aja kita buka karena boxnya tidak ada yang perlu kita eh diskusikan lebih lanjut di dalamnya sudah pasti ada manual guide nah ini sepertinya masih baru ya belum pernah dipakai ini apa namanya kabel slingnya ada dua kemudian ada kabel groundingnya ini untuk memasang bracketnya ini untuk seal kayaknya untuk seal karet seal ya kemudian lanjut lagi ini pasangan bracketnya tadi untuk masang ke tiang ya ini adalah peran pemberan utamanya antena matcher dari ICOM MN100 ya sepertinya ini masih baru banget sih new old stock mudah-mudahan ini benar masih baru bentuknya seperti ini warnanya putih ini ada aduh keramik ini isolator ya untuk slingnya yang ditaruh di ujung nantinya baut-baut nah ini selingnya ada dua Oke saya singkirkan dulu boxnya ini jadi ada antenanya ya lumayan berat antenanya ini baut-bautnya ini untuk isolator buat di ujung-ujungnya ini bracketnya ini sling kabelnya dan ini ada manualnya nah di manualnya ini instalasinya ada dua tipe ada yang dipol antena ada yang wipe antena nah kalau yang wipe antena MN100 dan MN100L bisa digunakan tapi kalau yang dipol itu hanya MN100 saja jadi dipol antena itu seperti ini ini tipenya apa ya semi-inverted V kayaknya kalau yang aslinya ini harusnya sejajar kalau misalkan inverted V berarti ini bentuknya seperti huruf V terbalik nah ini perlengkapannya nomor 1 ada antena wire nya kemudian ada beberapa mur baut ini nomor 4 adalah insulator nomor 5 itu adalah waterproof jacket ya kemudian nomor 2 nya itu grounding wire yang warna hitam ini tadi sudah kita lihat nah ini untuk pemasangannya seperti ini nah insulator ini agar menjaga jangan sampai antena itu eh metalnya ketik teruskan kepada ke ini ketiang atau ke besi jadi harus ada insulator pembatas antara mana mana antena mana pengaitnya makanya dibutuhkan insulator yang ini dan ini sepertinya dari keramik jadi kalau jatuh bisa pecah warnanya putih gading ya putih ini tipe dipol jadi frekuensi ini white ya bisa sampai 1,5 MHz sampai 30 MHz kemudian panjangnya antena wire itu kalau yang MN100 itu 8 meter kemudian yang MN100L itu 15 meter jadi 8 meter 8 meter kali 2 total bentangan kurang lebih 16 meter nah untuk whip antena untuk whip antena modelnya seperti ini jadi antena mecernya ditaruh di bawah kemudian yang ujung satu kita groundingkan memang dipasang grounding kemudian yang ujung satunya lagi dinaikkan ke atas jadi cuma ada satu yang paling mudah sih ini nih kita pasangnya nanti kemudian whip antenanya seperti ini ini model ini sangat banyak dipakai di marine ya atau kapal-kapal persiar jadi ketika apa namanya punya tempat terbatas jadi kalau misalkan model whip itu ditaruhnya antena mecernya di bawah kemudian dikasih sling ke atas ini adalah insulatornya atau juga model dipol ininya apa namanya antena mecernya ditaruh di atas kemudian slingnya ditaruh antenanya ditaruh bentuknya inverted V oke nah ini yang grounding wire attaching ada tulisan grounding side indication label disini kemudian ada kabel groundingnya oke ini udah jadi bentuknya kurang lebih seperti ini nah ini ada grounding indikatornya ya labelnya kalau misalkan mau model whip ini modelnya metal semua ya metal semua jadi kalau mau model whip yang ini kita groundingkan ini kita groundingkan nanti bentuknya seperti ini ini yang ke slingnya tadi antena kalau model dipol dua-duanya sama 8 meter ini saya dapatkan seharga 500 ribu saja dari harga aslinya yang lumayan berjuta-juta saya dapatkan yang lumayan bagus ini begitu mudah-mudahan ini bisa bekerja dengan baik cukup berat ya ini cukup berat nah kalau misalkan model whip sepertinya ini bisa dicopot ya jadi kita usah pakai plat ini oke nah saya belum pernah punya pengalaman mungkin rekan-rekan juga bisa berbagi pengalaman kalau dipakai buat slope bisa nggak ya slope itu artinya bentuk antenanya mecernya di tengah-tengah tapi satu sisi jadi bentuknya mirip seperti ini tapi mecernya di tengah mecernya di tengah satunya kesana yang satunya kesini itu bagaimana nanti kita eh saya coba kasih hasilnya saja seperti yang paling mudah saya akan menggunakan model whip dulu kita lihat bagaimana performance nya jika kurang kita tarik jadi slope jika kurang lagi kita pakai inverted V cuma saya masih lihat medannya di rumah saya bisa nggak untuk inverted V sepertinya kalau inverted V bisa akan tetapi sudut antara sling 1 dan sling 2 itu tidak sama nah itu akan mempengaruhi atau tidak nanti kita akan coba sama-sama lihat oke itu aja eh video dari saya terimakasih sudah menyaksikan video ini tetap hubungi channel saya dengan cara klik like share komen dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya oke salam sehat selalu dan akhir kata dari saya enjoy your life sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax